Oke, sekembalinya mengambil Boruto timeskipnya itu nih Dan momen diperlihatkan bagaimana tekad Himawari sendiri yang berambisi menjadi lebih kuat itu Ini semakin menarik lagi Karena dia itu masih menaruh kepercayaan pada Boruto loh Dia ingin sekali membantunya Meskipun desa dan orang-orang akan kecewa padanya Himawari memang akan spesial di timeskip kali ini Dia yang notabene pewaris klan bangsawan Hyuga Dia juga memiliki cakra besar dari Uzumaki Hmm, apakah Himawari itu tahu ya bahwa klan mereka Uzumaki ini memiliki kemampuan-kemampuan penyegelan yang overpower itu Ayahnya dahulu pun berhubungan dengan segel-segel yang ditanamkan dari Uzumaki untuk menekan kekuatan Kyuubi Lalu sekarang, Himawari yang masih memiliki kumis khas Naruto itu Mungkinkah nih cakra besar yang dilihat demon itu adalah kekuatan monster yang serupa milik ayahnya dahulu Pertambahan usia Himawari tentu semakin menambah pengalamannya sendiri nih Dia sekarang nih dilatih oleh seorang putri Yuga sekaligus kakaknya Hanabi Seorang pengguna Byaugan terkuat di masa itu Tapi apakah kalian mengira nih jika bisa aja Byaugan Himawari itu lebih kuat daripada Hanabi sendiri Karena latar belakang orang tua mereka yang terkait dengan cakra Otsutsuki loh Nah, ini akan menarik nih Kita bahas video dalam mulai dari sini Hai nakawan, Shinobi DRTV, welcome back again Nah, kali ini kita akan ngebahas sih mengenai level tertinggi penyegelan Uzumaki itu Dan potensi kemampuan Himawari sebagai pewaris dua klan populer itu Oke, biar gak salah persepsi silahkan simak sampai akhir ya Jangan lupa like dan kasih respon di video kali ini Kita lanjut Ngomongin soal Himawari nih, pasti terhubung dengan dua klan fenomenal Hyuga dan juga Uzumaki Catatan sejarah lama Hyuga itu dikenal sebagai pemilik dari dojutsu paling tua dalam sejarah Dan sebagai klan yang mengetahui aliran cakra pada seseorang Nah, hal ini sangat mustahil untuk dilatuh oleh Saringan sekalipun Tetapi Byakugan itu mampu mengetahuinya Ternyata nih, setelah ditarik sampai sekarang ini Byakugan itu adalah mata paling dasar sebelum lahirnya Saringan loh Karena semuanya itu bersumber pada seorang Otsutsuki Dengan kata lain, era dahulu adalah era tengah-tengah Sebelum cerita Byakugan itu diukakan lebih luas lagi dan langsung mendalami mengenai Uchiha Tetapi Byakugan barulah sekarang diukakan lebih jauh lagi Karena itu semuanya berhubungan dengan era pertama yakni para bangsa Otsutsuki teman-teman Sementara konsep klan Uzumaki itu memang salah misterius Karena sejak lama nih, kita ketahui bahwa kita hanya mengenal sebatas desa usus Yogakura Yang hancur lebur itu dengan berbagai misterinya Padahal di desa itu sumber segala kekuatan dan segel paling mengagumkan yang pernah ada Mereka klan Uzumaki itu memiliki karakteristik utama Cakra itu besar banget Sehingga juga salah satu anggota yang menjadi wadah monster itu juga bukan tak mustahil Karena selain cakra itu, mereka juga bisa menggunakan teknik penyegelan Nah hal seperti itulah yang menjadilah terbelakang Himawarin sebagai seorang kuno Ichi Dengan diberkati dua silsilah klan dalam DNA-nya Nah setelah tampil dengan persembahan akbarnya nih Beruntutu Blue Vortex itu, kisah kedepan dunia Shinobi akan sangat seru lagi Dua pusaran biru atau dua mata biru ini, semua itu merujuk pada Uzumaki sendiri Setelah Boruto, satu nama istimewa yang akan mendapatkan peranan penting ke depan Adalah wanita yang dianggap demon memiliki kekuatan tersemunyi lebih besar daripada Boruto sendiri Jelas itu adalah Himawari Selain sangkakan nih, Himawari itu juga selalu menjadi daya tarik bagi para fans loh Mungkin karena silsilah keluarganya ya yang tergolong spesial itu Uzumaki dan juga Hyuga yang notabene mereka itu juga warisan dari Otsutsuki Nah disini kita akan fokuskan nih potensi kekuatan yang setidaknya akan diketahui oleh Himawari lebih dalam lagi Biakugan dan juga teknik penyegelan Kita mulai dari Biaugan dan juga Otsutsuki Kita tahu bahwa secara penampilan dan karakter Himawari itu lebih mirip dengan Hanabi kan daripada ibunya Hinata Dan jika Hanabi sudah faham nih bagaimana klan mereka ini terhubung dengan Otsutsuki Karena insiden penculikan oleh Otsutsuki turneri kala itu nih Mungkin dia akan memberitahukan kebenaran tentang Biaugan lebih lanjut lagi Di masa lalu asal-lusur Biaugan tergambarkan dengan jelas Bahwa mata putih ini adalah keke genka abadi dari klan Hyuga yang diwariskan oleh Kaguya Otsutsuki Dari beberapa keturunan yang salah satunya Hamura Nah ini mampu melihat dari cakra tubuh seorang yang itu mustahil dilakukan oleh mata yang lain Pengguna juga memiliki keistimewaan nih pandangannya bisa 360 derajat Bukankah itu menarik? Ada yang lebih menarik lagi nih Karena mata putih Biaugan itu juga digabungkan dengan Dojutsu Otsutsuki Maka itu akan menceritakan teknik baru loh Setelah itu di masanya Kaguya sang nenek moyang chakra itu juga dikenal bagi Biaugan terkuat yang juga pernah ada Dan itu hidup di zaman kuno di era kekaisaran saat itu Karena itu gini loh teman-teman Kalian ingat gak proses bagaimana klan Hyuga itu bisa mendapati Biaugan itu Dan menjadi Dojutsu khas klan bangsaan kuno itu sendiri? Bagaimana sejarahnya itu di masa lalu? Kalau kita ingat pun saat itu Hyashi Hyuga juga sempat berhubungan dengan Toneri Karena ingin membawa putri Hyuga itu guna membangkitkan mata suci Tensei Meski sempat penelaknya nih Hyashi itu nyatanya bukan lawan yang sebanding buat Otsutsuki Toneri Ini juga menjadi alasan pasti Karena Hyuga sendiri merupakan keturunan langsung dari Otsutsuki Di era Shinobi masa lalu melalui garis Hamura Putra dari Kaguya Dan ceritanya ini harusnya akan semakin berkembang di era Tublu Vortex sendiri Berhubungan karena ini konteksnya Imawari teman-teman Mungkin aja loh ini adalah reinkarnasi dari Chakra Hamura sendiri Dan ini mungkin juga didasari dari penggabungan Chakra Nanadaime Yang memiliki sedikit reinkarnasi Chakra Asura Dan Sang Putri Yuga yang kita tahu nih Dalam telah memikulai itu benar-benar berhubungan dengan para bangsa langit sendiri Nah ini berhubungan pula dengan Hamura saat itu Maka asumsinya jelas nih Naruto terhubung kekuatannya dengan Haguromo Sementara Hinata bersumba dari Hamura karena pewaris klan mereka Maka anaknya tentu juga adalah penggabungan dari gen keduanya Dan hasilnya adalah gen Kaguya Karena Haguromo dan Hamura adalah keturunan langsung dari nanak moyang Chakra Dalam dunia Shinobi itu Jadi keturunan Arto Hinata ini kemungkinan besar nih Juga menurutkan Chakra besar tersebut Dan ini berlaku pada Uzumaki Imawari Sebagai contoh adalah kemampuan dalam memencurkan Biawagan Yang mana itu bersumber pula dari seorang Otsutsuki awalnya kan Sementara itu untuk menyegelan gimana Karena belum ada sekarang ini di era baru Siapa penerus yang melalui sih teknik-teknik Uzumaki yang legendaris itu Asumsi terkuatnya sih akan terhubung oleh para keturunan Arto sendiri Bahkan Mangaminato menjadi validasinya Jika selain tiga salah satu pewarinya juga akan mempelajari sejarah Uzumaki Dan beragam harta emasnya itu Teknik-teknik tingkat tinggi dan salah satunya adalah teknik penyegelan Kelahan Uzumaki sendiri dianggap sangatlah berperan besar Dalam perkembangan dunia Shinobi Dan salah satu yang mereka menguasai teknik penyegelan dan teknik segel terarang yang juga tak umum di zamannya Hal yang betul ditakuti Shinobi kuat saat itu ketika salah satu tetua klan Uzumaki menggunakan kemampuan langka Teknik dewa kematian Shinigami Pertanyaannya dari mana mereka mendapatkan itu semuanya Apakah salah satu dari klan Uzumaki telah menjalin kontrak di masa itu? Hmm jawabannya maybe yes and maybe no Yang jelas Imaw itu juga wajib dan harus mengetahui semua ini di masa time skipnya Shinigami dikenal sebagai entitas kuada misterius yang mampu memakan roh seseorang Monster atau bahkan itu mengurung selamanya Dan tak akan bisa keluar selama Shinigami juga tidak dibatalkan Panya itu diketahui tentang asal usul atau sifat sejatinya nih Itu adalah makhluk besar dengan ciri-ciri menyerupai tengkura besar dengan taring dan mata yang tajam tersebut Ketika teknik ini digunakan pengguna itu harus mengorbankan nyawanya sendiri untuk menyegel roh target bersama-sama dengan dewa kematian tersebut Ketika teknik itu digunakan pengguna menyegel rohnya sendiri bersama dengan roh target ke dalam dewa kematian itu Dan contoh nyatanya adalah cara hukai ketiga nih Hiruzen Sarutobi menyegel Orochimaru setelah pertempuran mereka Ataupun ketika Orochimaru mengembalikan kekuatannya itu dengan menggunakan Shinigami untuk membangunan para kage Edo Tensei Bahkan nih sebagai validasi tambahan kakek Himawari sendiri Minato itu cukup akrab dengan segel-segel Uzumaki lho Salah satunya itu adalah dewa kematian Shinigami Minato cukup mempelajari dan itu semuanya didapati dari Kusina Kebenarnya itu juga tertuluh dalam manga Minato kala itu nih untuk menyegel QB Kor 9 dan setelah serangan QB terhadap desa Minato mengubahkan nyawanya untuk melakukan segel ini sehingga melindungi desa dari kehancuran lebih lanjut lagi Lalu setelah itu puternya tumbuh besar dengan bikin kumis QB itu sebagai penanda Dia adalah jelmaan seorang monster atau wadah dari QB no Kitsune Pertanyaan yang sekarang ini bukan ke Himawari juga bikin kumis yang sama ya dengan artu ayahnya itu Apakah beneran Kurama akan memiliki plot twist sendiri yang masih terhubung dengan Himawari? Hmm apapun itu segala itu masih bisa di mengujudkan kita semua sebagai para fans Yang jelas di usianya sekarang ini di chapter 01 kembalinya sang anti hero sekaligus kakaknya Dia masih Himawari yang lama Di desa Kunohai yang tengah mengalami bencana besar di masa lalu Para sinobinya sekarang ini memang telah ada mempersiapkan kekuatan dan strategi jika satu saat penyerangan terjadi lagi Salah satu kunoichi mereka Himawari bertekad lebih kuat lagi Setelah insiden yang besar berawat tahun ke belakang Ia yang dirawat oleh bibinya Anabi dalam keluarga bangsawan Hyuga Penampilan Himawari itu membuat kita takjub dengan kelincahan dan tampilan signifikan itu Nah ini semuanya hanyalah awal permulaan dari si biar bukan generasi baru Diversi time scheme nya sendiri Uzumaki Himawari So gimana berudah kalian tentang Himawari sendiri dan juga asumsi kemungkinan Dia akan mengetahui informasi lebih lanjut dari klan asalnya Yuga dan juga Uzumaki Nah itulah tadi nih bahasan kita mengenai level tertinggi penyegelan Uzumaki Dan potensi kemampuan Himawari sebagai pewaris dua klan populer tersebut Terima kasih telah menonton video ini And we'll be coming back again Terima kasih telah menonton video ini